bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi beberapa hari yang lalu ini kan sempet viral ya muskankan muskankan adalah salah seorang saudari kita di India yang menjadi korban dari demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok pria di salah satu universitas di India ini adalah cuplikan video saat muskankan menunjukkan keberanianya di depan sekelompok pria yang berdemo tersebut kalau mau ketinggalan komentar Abu Janda menghubungkan apa yang terjadi di India ini dengan sesuatu yang gak nyambung dia mengatakan kalau apa yang terjadi di India ini karena yang mayoritas pada umumnya selalu menekan yang minoritas dan Abu Janda menghubungkan hal ini dengan tertekannya kaum minoritas di Indonesia dia mengatakan kalau pembangunan gereja dilarang sesajian dilarang lalu wayang dilarang dan lain sebagainya lah ya sedikit menanggapi apa yang dikatakan Abu Janda sebenernya wayang ini kan gak dilarang wayang adalah salah satu alat yang digunakan oleh wali songo dalam menyebarkan agama Islam gak mungkin kita larang dan dalam pertunjukan wayang juga banyak sekali disisipkan berbagai nilai-nilai keislaman di dalamnya jadi cocoklah seumat Islam gak mungkin itu dilarang Abu Janda udah salah satu nah kalau misalkan perkara sesajian ya iyalah sesajian kan perbuatan musrik menyekutukan Allah ya pasti akan kita larang kalau misalkan yang beragama selain muslim benar-benar diperlakukan tidak baik di negara yang mayoritas muslim ini maka nasib-nasib non muslim di Indonesia tidak akan jauh dengan nasib muslimin yang ada di India bahkan nih ya sebenernya apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukan kaum minoritas yang ditekan yang banyak ditekan itu kaum mayoritas bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini dan mudah-mudahan seluruh amal jariah donasi wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan genjaran dari Allah jauh berlipat ganda bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia begitu juga dengan program adi akademi dakwah digital Indonesia kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri kepada para siswa yang datang karena kenyatan kami adalah bagaimana terus menerus memperbanyak para pendakwah pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera yang bisa disebarkan di youtube di tiktok di instagram di facebook dan di semua platform media sosial lainnya ini sangat perlu karena kita lihat musuh-musuh islam baik dari kalangan islam sendiri maupun kalangan non islam itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat islam maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini seperti biasa sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini mari kita berjuang bersama-sama